Sejak perayaan Natal tahun 2021 lalu, harga daging ayam terus mengalami kenaikan mencapai Rp48.000 hingga Rp49.000 per kilo. Kenaikan harga daging ayam akibat cuaca buruk yang melanda perairan kebupaten Bangka Tengah. Namun selama dua hari terakhir, harga daging ayam mengalami penurunan dengan harga Rp45.000 per kilogramnya. Samsuri, salah satu pedagang ayam mengatakan, meskipun sempat melonjak tinggi, namun angka pembeli daging ayam tidak menurun. Untuk saat ini ada penurunan, kalau minggu-minggu ini kemarin untuk lanjutkan di akhir tahun baru, terjadi penurunan. Jadi seminggu depan ini ada penurunan, jadi pasarannya sekarang ini menjadi panggungan diaduk, tingkat pengeceran. Sebelumnya tingkat pengecer berapa sih? Kalau kemarin tingkat pengecer itu Rp48.000, untuk pembeli itu masih biasa, karena itu pengaruh kepada ikan. Karena ikan juga mahal, jadi orang antratifnya tetap ayam. Jadi itu beri itu stabil. Pedagang berharap harga daging ayam dapat kembali normal.